Terima kasih. Aku gak mau kamu ngerasa sendirian. Masalahnya kan ini udah lama bang. Oke oke, nanti kalau sudah inget langsung kabarin saya ya. Oke siap bang. Terima kasih banyak Daniel. Kenapa? Kita makan yuk. Sekalian kita ke kamar mama. Ya. Soalnya tadi mama sarin di kamar doang mas. Iya. Yaudah. Mak. Boleh masuk? Ya, masuk. Gimana kondisimu? Alhamdulillah sudah lebih tenang. Mama juga baru selesai sholat. Sholat membuat mama jauh lebih damai dan tenang. Alhamdulillah. Ya. Hmm. Terus. Kamu sudah dapat info soal orang tua Jessica. Udah ma tapi belum ketemu. Udah tenang aja ya ma. Ma. Mama tenang ya. Ini kejadian kan juga udah tujuh tahun yang lalu. Nyarinya juga gak gampang mah. Tadi aku sempat buka internet. Cari data-data soal Jessica. Tapi datanya ditutup. Tapi aku janji aku pasti cari kok. Ya. Aku juga tadi udah minta bantuan juga sama Mirvan. Mungkin aja dia cepet bantuin mah. Om Mirvan. Kamu cerita ke Om Mirvan? Oh iya mas. Maaf aku tadi belum cerita sama kamu. Ya aku minta bantuan sama dia untuk cari tau tentang keluarga Jessica. Mungkin aja dia bisa ngebantukan. Saya mau bicara sama kamu di luar ya. Sebentar. Alham. Sebentar ya ma. Kenapa dia? Mas. Kamu kenapa sih mas? Kamu cerita ke Mirvan? Ya kenapa? Buat apa? Buat apa? Ya mungkin aja dia bisa bantu mas. Dia kan juga banyak kenalan. Kenapa gak tanya saya dulu? Kenapa gak tanya? Ya. Kamu tau ini kan naib? Nama keluarga saya akan diperkenalkan di depan media. Ya. Orang mikir sampai situ gak? Hmm? Kenapa diep? Ya maaf mas. Tapi aku percaya sama Mirvan. Aku juga percaya gak sama Mirvan. Dia satu-satunya omahku kok. Dan aku sih dia gak mungkin ngomongin yang aneh-aneh sama orang lain. Iya. Dia mungkin gak ngomong yang aneh-aneh. Tapi kalau orang suaranya ngomong gimana? Bisa dipertanggung jawabkan gak? Hmm? Bisa gak? Saya tanya bisa gak? Bisa atau enggak? Ya. Ya. Aku yang salah aku minta maaf mas. Aku telpon Mirvan dulu ya. Aku batalin. Misi. Hey. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Ya. That's not very nice. Kamu gak boleh terlalu keras kan Dina. Aku hanya niat bantuin kamu mas. Aku gak mau kamu ngerasa sendirian. Kalau kamu memang gak suka dengan bantuan aku. Mungkin kamu bisa ngomong baik-baik. Aku rasa kamu gak perlu marah-marah seperti ini mas. Aku hanya ingin peduli sebagai istri untuk ringangkan beban suami. Bukankah sebuah rumah tangga kan kokoh. Kalau sama-sama saling berbagi. Dalam suka dan duka. Maafin mama ya sayang. Mama sedih. Kamu jangan ikut sedih ya. Kenapa sih? Itu dia bos. Anak buahnya Aldebarang. Bisa. Tidak. Pak permisi saya mau nanya. Nanya apaan? Eh. Kita apain ya bos? Ya gak ada masalah sama dia. Jangan dia apa-apain. Cukup begini dia gak sadar. Sampai urusan semangvera selesai. Siap bos. Jangan dia apa-apain. Masuknya ke mobil. Sampai urusan semangvera selesai. Sampai urusan semangvera selesai. Masuknya ke mobil. selamat menikmati itu siapa ya? temennya ibu? luat malam malam saya Irfan saya punya informasi mengenai Deniz buat kamu Bapak tahu soal Deniz? ya kalau kamu mau saya bisa temuin kamu sama Deniz sekarang oh iya dek? ya? kakak punya informasi penting buat kamu jadi tadi pagi pada saat kamu lagi berangkat itu ternyata kamu udah diikutin kamu udah diincar kakak udah ngecek semuanya di CCTV dan itu jelas banget bisa gak sih kita gak ngomongin ini? kita lagi makan loh misalnya dimana sayang? aku rasa itu benar-benar penting aku rasa itu benar-benar penting